assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sahabat semua di channel akang capuy baik kali ini kita akan membuat tutorial cara membuat label nama pada atau mencetak label nama pada undangan ataupun untuk apapun ya jadi pada khususnya sih biasanya buat undangan itu kayak label yang sudah terketik nama kita enggak perlu repot ya repot untuk membuatnya tapi agak sedikit sulit eh baik yang pertama kita buka Excel untuk data yang sudah kita siapkan jadi sebelumnya buat data dulu ya siapkan data yang akan ditulis di kertas undangan tersebut atau di label undangan tersebut contohnya seperti ini ini akang capuy sudah buatkan nama di dan alamat alamatnya itu di tempat ya jadi nanti tulisan nama dan alamatnya di tempat di bawahnya jadi nama di atas di nya di di tengah dan tempatnya di bawah seperti biasa ya baik langsung saja kepada tutorialnya kita menggunakan Microsoft Office Word 2013 yang akan capuy buat Microsoft Word 2013 langsung saja kita buka untuk Microsoft nya kemudian kita klik new document atau blank dokumen ya kita buka nah disini dia kita kosong ya kertasnya kosong ya kemudian pilih menu my link kemudian kita pilih jangan table ini ya eh jangan label ini ya jadi kalau bikin label jangan pilih label itu tapi pilih yang star mile me margin ya margin atau market March nah kemudian disini akan capuy sudah buatkan label untuk contohnya 103 ini dia nah contohnya tinggal diikuti aja ya untuk untuk apa namanya jarak-jaraknya nah disini untuk membuat label 103 itu pertama kita kalau nggak ada tulisan order apa nih order atau custom kita pilih dulu di menu lain kita pilih yang bisa di edit untuk menjadi custom ya untuk menjadi custom itu dimana ya Nah misalkan disini nggak ada nggak bisa diubah kita ganti kalau nggak salah disini nih nah ini dia yang bisa diganti untuk semua jaraknya ya Nah ini dia bisa diganti bisa dijadikan custom kemudian kita pilih bebas sesuaikan untuk apa namanya jarak-jaraknya ya pilih itu dulu ya sebelum sebelum membuat custom kita harus pilih dulu nanti baru ada nongol custom kalau kita nggak edit dari situ nanti custom itu nggak ada nah ini untuk 103 sesuaikan untuk apa namanya margin-margin ya margin 4 atau size bag kemudian number rows ini 3 sama 4 karena ada baris 3 sama 4 ya untuk baris samping 3 bawah 4 kemudian label like nah ini dia jadi kalau kita nggak paham ada disini ya contohnya untuk side margin terus top margin vertical pitch kemudian horizontal pitch disitu ada jadi kalau emang nggak nggak sesuai dengan ini harap diukur dulu pakai penggaris label yang kita miliki karena takutnya berbeda biarpun tipe labelnya sama 103 jadi harus diukur ya dengan penggaris ya salah pertama akan capui apa namanya nggak diukur sama penggaris maksudnya diukur pakai penggaris tapi akan capui pasin ternyata di penggaris itu harus kita lebihin minimal 0,1 cm ya kemudian kita klik oke oke kemudian jadi seperti ini karena garisnya tidak terlihat kita perlihatkan dulu tapi saat di print nanti garisnya bisa dihilangkan lagi ya karena nanti garisnya nongol di label atau kena labelnya ya di sini dia kemudian kita masukkan data yang tadi sudah kita siapkan kita pilih select resep recipients ya recipient punya select inilah yang nggak berorang ya yang capai bahasa Inggrisnya kurang baik ya kemudian kita pilih yang tengah use kemudian kita tunggu sampai membuka dokumen nah ini dia kita pilih dokumen yang tadi kita save ya tempatnya di mana kita kita pilih kemudian kita open jika sudah ketemu apa namanya file-nya kemudian disini ada sheet 1-6 pilih berurutan ya ini pertama sheet 1 nah akan jadi seperti ini kemudian kita insert ya insert ini pilih aja file-nya terus klik nama kita enter kita klik lagi kita klik lagi pilih di terus kita enter lagi kita pilih lagi terus klik alamat kemudian langsung kan ini nggak terlihat namanya ya jadi nggak perlu satu-satu langsung saja kita update label biar semuanya sama seperti yang tadi awal kita sudah urus atau kayak nama di alamat itu jadi semua akan mengikutinya ya oke kita update nah itu dia kemudian kita preview result untuk melihatnya nah ini dia sudah jadi tinggal kita blok semuanya kemudian kita pilih home kita pilih rata tengah kemudian kita jarakkan spasi kalau emang terlalu dempet ya spasinya akan capai gunakan 1,15 ya kalau ini kan terlalu kebawah nah ini yang sudah pas tengah kemudian eh agang capai pilih jadi buat jadi bold tulisannya nah ini dia untuk font 11 ya bisa juga diubah jadi 12 tapi agang capai gunakan 11 jika sudah sudah jadi seperti ini kita hilangkan garisnya atau lainnya biar nanti pas saat di print itu nggak nongol eh ininya ya garisnya ya kemudian langsung saja kita print ya kita print kita lihat hasilnya tapi kalau misalkan misalkan masih ragu printnya pakai kertas biasa dulu nanti tinggal disamakan ya tinggal diselaraskan untuk merk tempat labelnya ini akan capai coba siapkan ini lagi sambil nyiapkan kertas ya kertas biasa sambil nunggu eh proses printnya ini karena emang eh brain akan capai scannernya itu fleksibelnya putus jadi belum beli fleksibelnya untuk benerin scannernya ya kemarin habis ngebenerin printernya yang nggak bisa buat nge print ya kita tunggu ya ini dia mulai not respondingnya jadi gara-gara scannernya rusak fleksibelnya jadi saat nge print pasti dia agak delay atau agak lemot ya kita tunggu sambil finding available printer tunggu saja no dia agak berat nah ini dia sudah ready printernya ya sudah ready jadi kita akan melakukan print tapi ini masih ada muter-muter ya kita tunggu udah pilih ready kemudian kita klik print print kita tunggu sampai dia bisa diprint ya nah ini dia prosesnya connecting to printer jadi emang agak berat gara-gara scannernya rusak kita tunggu sampai selesai ini connecting to printer ini nah itu ada pemberitahuannya ya karena pintarnya rusak untuk scannernya jadi mengikut error ya di sini belum ada tanda printnya sudah berjalan masih kita tunggu coba kita minimize kita coba refresh ya mohon maaf ya nggak papa di skip atau dipercepat juga nggak papa karena akan capai ini nggak dipercepat ya ini masih muter-muter ya ini mulai proses dia masuk ke wordnya ya soalnya kalau emang habis mencet print itu pasti kembali ke word lagi tertunggu masih muter nah ini dia sudah nongol ya tulisan no printing peksa to of dokumen 1 ya masih muter nah ini dia udah ada logo printnya jadi udah diproses nah ini dia mungkin karena apa namanya tinta akan capai nggak original HP jadi seperti itu ya wajar tintanya yang biasa tidak karena emang buat keperluan pribadi bukan untuk dagang atau kayak buka fotocopy begitulah untuk printing printing printingan print printan nah ini dia udah nongol ya untuk apa namanya eh logo atau tanda printnya nah ini ini saya langsung menggunakan kamera nah ini dia udah jadi udah jadi untuk pakai kertas biasa jadi kita coba samakan aja dulu emang itu emang untuk proses ini akan capai juga ada sedikit kegagalan ya maksudnya kegagalan itu ada yang emang nggak pas pas menggunakan label jadi harus diedit lagi edit lagi dan akhirnya jadi jadi kalau misalnya teman-teman melakukan apa namanya eh kena hal yang sama atau mengalami yang sama jadi kalau misalnya nggak pas ya tinggal diatur aja pasnya kemana apa namanya nggak pasnya kemana terus kurangnya kemana atau lebih atau harus perlu ditambahin ya itu nanti diedit lagi di labelnya ya yang tadi itu ada ukuran-ukuran hitunya di edit lagi Iya sekarang kita coba untuk print eh langsung pakai labelnya ini udah udah proses penyesuaian ya kemudian kita masih tunggu lagi nah ini agak cepat ya karena sudah tadi nge-print sekali jadi ini agak sudah membaca langsung yang untuk connecting to printing masih menunggu nah ini udah ready kita masih nunggu proses mohon maaf sekali lagi untuk yang menonton ini masih karena mengalami lemot untuk printingnya jadi atau printernya jadi mohon maaf agak lambat ya kencaping gak skip ini nah ini kan keluar lagi kan tuh karena emang printernya skenernya putus jadi skenernya sobek itu bukan putus ya ini dia sudah jadi maklumin aja untuk printer usianya hampir 10 tahun printer jadul ya alhamdulillah masih awet meskipun diawet awetin begitu ya ini dia kita lihat prosesnya kok no respon ya gak mau coba kita ulang lagi ya kita ulang lagi kita print lagi kita ulangin agak berat kalau ini kalau mau ngeprint kayaknya langsung berat aja duh bingung saya kita tunggu nah ini dia mulai kita tunggu akan capi juga sambil videoin di hp akan capui saat proses printnya ya nah ini dia ini berhasil untuk ngeprintnya nah itu logo printnya juga di bawah di samping logo baterai juga sudah kelihatan nah ini dia udah tanda mau di printnya ya coba kita lihat ini dia ini dia apakah berhasil atau tidak ya alhamdulillah sudah berhasil 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 ya cukup sekian tutorial dari Agang Capui apabila ada masukan kritik saran yang sifatnya membangun silahkan tulis di komentar jangan lupa untuk like dan subscribe serta klik loncengnya untuk terus support channel ini berbagi tutorial seputar teknologi ya maupun android laptop pun nah ini dia Agang Capui juga ngeprint kembali ya tuh pakai nama yang lain itu pakai sip 2 tadi lanjut untuk ngeprintnya jadi tinggal ganti sipnya aja tadi yang pertama ya di use tambahkan itu kemudian kita klik lagi langsung kita print aja dan hasilnya pun kita lihat nah itu tuh sama ya masih masih lemotnya itu karena di itu ada gedip-gedip lampunya karena skanernya yang rusak gitu kita tunggu ini untuk part 2 nya atau sheet 2 nya nah ini dia berhasil mulai masuk mulai masuk mulai masuk mulai ngeprint kita lihat ke printannya ini dia sudah bunyi printannya ya kecerk-kecerknya ya kan ini printan lama ini akan capui itu ini bukan printan yang baru yang bagus ya ini buat keseharian aja nah ini dia berhasil ya sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini nah ini dia contoh-contoh gagalnya ini akan capui waktu awal-awal pembuatan gitu buat ngepasin sebelum bikin video ya jadi emang harus ada yang dikorbankan untuk keberhasilan begitu ya terima kasih sekali lagi sudah menonton video akan capui jangan lupa untuk like dan subscribe serta klik loncengnya untuk terus support channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati